Berikut ini hasil survei terbaru yang memperlihatkan kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Pasalnya, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang kerap berada di puncak survei, elektabilitasnya belum mencapai 50%. Seperti diketahui pasangan Capres-Kawapres harus mendapatkan suara 50% plus 1 di atas 50% untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sementara itu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masih bersaing untuk lolos keputaran kedua Pilpres 2024. Berikut hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran belum menembus 50%. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan belum ada pasangan Capres-Kawapres yang elektabilitasnya menembus 50%. Pada survei yang dilakukan 30 Desember sampai 6 Januari 2024 tersebut, posisi teratas ditempati Prabowo Gibran dengan elektabilitas 41,4%. Anies Muhaymin 23,2% dan Ganjar Mahfud 20,6%. Hasil survei pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 memperlihatkan. Prabowo Gibran 41,4%. Anies Muhaymin 23,2%. Ganjar Mahfud MD 20,6%. Tidak tahu atau tidak menjawab 13,4%. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 4560 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error moi, sekitar 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.